Halo, jumpa lagi dengan saya Arief Di video kali ini saya mau nge-revy makan lagi nih Ya karena lagi ya pandemi gini ya Jadi kan PPKM juga Jadi ya batasin lah keluar-keluar Jadi mendingan di delivery aja untuk dimakan ya Nah Nama makanannya ini mereknya adalah Ngasyap Ngasyap Maksudnya asap kali ya Jadi Ngasyap ini jenis makanan Se-sapi gitu Peradakan se-sapi Nah se-sapi itu sebenarnya adalah di asap gitu Jadi se-sapi itu bukan hanya daging sapi Tapi ada juga se-babi ya Jadi dagingnya itu Sorry, masakan ini dari Indonesia Tenggara Kalau nggak salah Jadi dagingnya itu di asap Dengan menggunakan kayu Ah lupa saya nama jenis kayunya Jadi ada kayu khususnya gitu deh Kayu sama daun apa gitu Jadi daging itu dimatangkan dengan asapnya itu Nah kayunya dibakar Daun-daunnya dibakar juga Asapnya itu yang mematangkan dagingnya Nah yang saya pesen ini saya sapi nih Saya sapi Merknya nggak siap Tapi yang ini kok ada Bebek semangat ya Nah yang saya pesen ini saya sapi Jadi saya sapi original sama saya sapi rica-rica Nah untuk dapet promo Ini promo saya beli gini ya Supaya dapet promo dia harus transaksi 100 ribu Iya kan Nah Untuk mencapai harga 100 ribu Saya harus pesen tambahan ini Nah ini Ini bebek semangat Nah cuman saya nggak ngerti Dia ada di satu tempat counter beli ini Jadi nggak siap sama bebek semangat itu sama gitu loh Nah Untuk Lebih singkatnya Langsung aja lah ya Kita coba ya Jadi Saya sapi Daging asap Oke yang pertama ini saya sapi Apa nih Saya buka dulu Bentar ya ini sengkirin dulu deh Yang ini saya sapi Bah Kotaknya gede banget disini Cuman segini guys Ya ampun tuh Ya elah Cuman 2 3 bungkus Pasan harganya nggak begitu malam-malam Tuh 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 Ini saya sapinya Ini sayurnya Sayurnya bisa ser singkong ya Tuh di gatuh Tuh ya Tuh ya Gatuh lagi Sapi Sambal Yang ini ser singkong ya Ini Mana sih ser singkong Nah ini nih Tuh Ser singkongnya Ini saya ada piring nih ya Langsung aja saya cobain disini deh Yang ini original Ini kan Original kan ya Original Saya tuang nih Original Terus saya tuang juga Ser singkongnya ya Ser singkongnya saya tuang juga Ya ampun Kotaknya gede banget ini mah Boros ini ya Apa Boros tempat Maksudnya Global warming Ya ini Sekirnya tuh Saya cobain tuh Nah ini say sapinya nih Bisa lihat teksturnya ya Tipisnya Aroma Iya asep banget Cuman saya rasa ini Nggak manis kayu yang-kayu yang gitu Nah saya pernah juga makan say yang asli dari Kupang Dari Nusa Tenggara Dibawain sama saudara saya Baunya Lebih tajam daripada ini Bener nih Mungkin udah di Udah dicocokkan dengan Kearifan lokal Jakarta gitu Kayak temen saya Temen saya tuh selalu bilang tuh Kalau misalnya masakan Masakan asli Indonesia tuh jarang yang udah Asli tapi di Jakarta gitu Maksudnya Pasti udah ada adaptasi gitu Dan juga katanya Kalau orang yang asli belum tentu Enak masaknya gitu Jadi Ya gitu dah Oke Nih Daging sapinya tuh ya tipisnya Tegang deh Tuh Ini tipis Aromanya asap rasa Tapi asapnya terlalu Tajam guys Terlalu tajam Dia nggak soft Kalau yang asli Kupang saya makan Dia soft Aromanya Dan sangat-sangat enak Aromanya tajam Tapi dia soft Nggak nyelekit Ini nyelekit banget nih Tuh Kayak gitu Bentar ya coba Burih Empuknya pas Empuknya pas Boleh Yang ini bagian agak keras ini Ini kan tadi lemaknya Ini kayak bagian fruitnya Yang ini bagian Daging juga Yang ini agak keras Lumayan Enak Micin sih kayaknya Ini ampuk Aroma oke Itu aja ya Kalau untuk sambal Ini sambalnya jenisnya Jenis sambal Korek sih kayaknya nih Ini kayak cuman cabai Digiling gitu Bawang Terus disiram minyak panas aja Sambal korek biasa ini kayaknya Nggak ada yang setimewa lah Menurut saya Yakin saya Donsingkongnya Donsingkong sama daun payah sih Donsingkong kayaknya sih Biasa aja sih Ini donsingkongnya ditumis aja kayaknya nih Jadi Ditumis aja Donsingkongnya Dengan air Ada cabai-cabainya juga nih Cuman cabainya nggak begitu berasap Terusnya Oke Coba langat lagi ya Ini kayaknya sih original Coba langat lagi Lagi ini adalah Ini adalah Wah ini rica-rica guys Ini udah lebih gabung sama sambalnya tuh Kayaknya ini Sama aja kayak ini ya Ini kayaknya cuma dipisah doang Sambalnya ini gabung Yaelah Kurang kreatif guys Mendingan saya sapi aslinya Kalau kata saya Coba kita coba satu iris ya Saya sapi rica-ricanya Untuk sersingkongnya sama aja Sama aja sersingkongnya Coba ini Aromanya Coba Coba ini ada cabai-cabai tuh guys Ada cabai-cabaiannya Cabai-cabai ya Cabai maksudnya Tuh Tentang nggak Oh iya ya Oh iya ya toh Oh Pedasnya Tidak pedas-pedas amat Pedas teman Tidak pedas-pedas banget Biasa aja Kayaknya ini Sambalnya dimatangin nih Tidak di Tidak di sambal Kasih minyak Tidak apa Tidak cabai Bawang putih digiling Kasih minyak Tidak ini Bener-bener sambalnya dimasak Dengan daging asapnya Jadi meresap ke dagingnya Untuk pedasnya Wuh Pedas banget Tapi masih dalam batas Leransi ya Lagi sersingkongnya Untuk empuknya sama dengan Untuk empuknya lebih empuk Daripada yang tadi guys Daripada yang original nih Ini Daripada yang original Dia lebih empuk Komur saya Emang ini karena udah ada Meresap bumbu juga ya Ada air meresap Bumbu meresap Jadi lebih Lebih empuk Oke kita bayangin nih Bebek semangat Saya gak tau Ini sebenernya Bebek semangat namanya Tapi isinya bukan bebek Ini saya rasa nih Oh iya ini cuma nasi Nasi telur sama sambal aja nih Ada surundeng Nasi telur Nasi Oh iya Nasi telur Dan Surundeng Pokoknya sih udah pasti enak guys Gak usah dicoba Gak usah diragukan lagi Nasi, sambal, telur Surundeng udah pasti enak Oke lah Cukup sekian dari saya ya Gak usah lama-lama Saya juga mau makan Laper Untuk menurut saya Ya slow-slow aja sih Gak anggar istimewa ya Karena saya udah makan Sei sapi yang asli Dan sei babi yang asli Dari kupang Jadi Menurut saya ini Ya masih Jauh dengan yang aslinya Rasanya gitu ya Karena saya yakin Faktor kayu sangat berpengaruh Kayu yang buat asap itu Sangat berpengaruh Jadi Sangat berpengaruh ya Ini Smokinessnya terlalu Agak nyelek Nyelekit ya Gak terlalu tajam Tapi dia nyelekit Kalau yang disono yang aslinya tuh Tajam Cuman dia Tajam Tapi dia tajamnya tuh Gak nyelekit Bawanya Ya gimana sih Ya tau lah Dia bawa parfumnya nyelekit Oke Untuk harga Untuk harga Ya cukup lah Untuk harga Tiga item gini 60 ribu Kalau gak salah tadi Total semua Ya Untuk kemasan Saya agak kurang Ini ya Kurang respect ya Respect Gede banget sih Man kayak gini Tau gitu mah Yang ukuran 10x10 juga bisa ini Kemasannya Gak usah gede-gede Gini Boleh di Googling Ngasyap Sekian lagi Ngasyap Tuh Kotaknya seperti ini Tuh Apa nih Makasih 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 Terus Ada cabang-cabangnya tuh Bisa kalian dilihat Ya Oke Jangan lupa aneh video ini Subscribe channel saya Supaya saya bisa subscribe balik Nanti kita tukang-tukang konten Terjaga kesehatan Protokol 5M tetap dijalankan Semoga PPKM Darurat ini segera berlalu ya Dan juga Yang terpenting Corona segera berlalu Dan semoga ya Kondisi Semakin kondisi Oke Komentar boleh Silahkan mungkin ada yang lebih rakyat Daripada ini Atau mungkin ada rekomendasi lain Atau mungkin pernah coba ini juga Silahkan komentar Ya Tetap berdoa Tetap semangat Share juga boleh Sampai ketemu lagi Dadah